Intro Sheda Ralon, bagi kamu pecinta kuliner dan jajanan, wajib hadir nih. Aceh Street Food Festival sudah mulai di Taman Ratu Sovyatuddin Banda Aceh atau area PKA. Acara yang berlangsung 21-23 Maret 2022 ini sudah dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin pada Senin 21 Maret 2022 malam. Aceh Street Food Festival menghadirkan berbagai jenis jajanan dan kuliner mulai dari siang sampai malam. Tenan dibagi dalam beberapa jenis. Misalnya untuk makanan tradisional Aceh, ada mie Aceh Gurita, mie goreng, pulut durian, mie calu, pisang bakar, dan sate Gurita. Lalu makanan tradisional Nusantara, ada nasi kebuli, mie ayam, mie balap, dan angkringan. Lalu ada makanan modern seperti burger, takoyaki, rice ball, kebab, dimsum, lok-lok, korean food, dan sate tae chan. Untuk minuman ada kopi dan beragam varian minuman populer lainnya. Assalamualaikum Sedara Lun, saat ini saya berada di Arena Aceh Street Food Festival di Taman Ratu Syafiatuddin, Banda Aceh, atau lebih dikenal dengan Taman PKA. Jadi Sedara Lun, di sini ada puluhan tenan yang menjual kuliner dan jajanan yang siap memanjakan pengunjung. Acara ini akan berlangsung dari hari Senin sampai hari Rabu nanti, 21, 23 Maret 2022. Bagi kamu yang mencintai kuliner, penggila kuliner, wajib nih mendatangi Aceh Street Food Festival. Ayo! 34 tenan hadir di festival itu. Sebagian besar merupakan UMKM rumahan yang selama ini banyak jualan via daring. Jadi lewat festival ini, disebut par Aceh memang ingin membangkitkan UMKM kuliner. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serabi On TV Terima kasih telah menonton! Sudah banyak yang pesan ya, tapi sayang sekali kalau teman-teman gak pesan makanan-makanan lain. Jalan dengan lancar hingga selesai nantinya, kami mohon kerjasama hingga acara nanti selesai. Kita di sini ada yang sudah dapat hadir. Dia hanyaeka belok hidup bari Om... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!